Kalau ngebahas avatar, harus kita mulai dengan Air Tanah Api Udari Zaman dulu, kita suka banget nonton animasi avatar Kemudian, semua berubah saat adaptasi si Ong menyerang Hanya Netflix, ketua dari adaptasi yang dapat menyelamatkannya Tapi saat dunia tidak sabar menunggunya, proyeknya didilai Bertahun kemudian, adaptasi yang lebih baik akhirnya muncul Lebih akurat, walaupun dengan sedikit perubahan Walaupun kemampuan menggarap One Piece luar biasa Kita masih harus melihat apakah ini akan sebagus itu Tapi aku percaya, Netflix dapat menyelamatkan adaptasi Avatar Udah setengah nih season pertama Avatar The Last Airbender live action kita bahas Kita akhirnya dibawa ke Spirit World Dan ketemu sama beberapa roh pengkuninya yang creepy Dan di episode 5 ini, vibesnya juga jadi agak-agak horror gitu Well, seperti biasa ada banyak yang bisa kita bahas dari episode ini Mulai dari cerita karakter sampai ke easter eggs dari kartun originalnya So langsung aja kita bahas topik kita kali ini Bareng gue Rian, let's explore this universe Setelah ngelanjutin perjalanan mereka dari Omasyu, Eng dan kawan-kawan mendekati wilayah negara api Mereka kemudian berhenti di hutan yang terbakar habis yang dihancurkan oleh negara api Di sana, Soka ngeliat ada gadis kecil yang lalu membawa mereka ke desa terdekat Kepala desa itu ngasih tau Eng kalau beberapa rakyatnya ini hilang Termasuk putranya, Xiong Eng yang masih merasa bersalah karena menghilang 100 tahun Dia merasa kalau dia bisa bertanggung jawab sebagai avatar buat menolong penduduk desa So Eng pergi ke dunia roh untuk menyelamatkan para penduduk desa yang hilang Tapi Soka dan Katara juga ikut ketarik ke dunia roh Di sana mereka ketemu sama Wan Chitong, roh berbentuk burung hantu raksasa yang cuma bisa didengar sama Eng Dia menyuruh Eng untuk berada tetap di jalur mereka supaya terhindar dari masalah Sementara itu, di tempat lain Zuko dan Uncle Iroh nge-follow up laporan soal Waterbender buat melacak avatar Tapi gak ada yang membuahkan hasil Iroh lalu meminta bantuan dari bounty hunter Jun dan sirsunya Naila yang bisa melacak siapapun Di negara api, Azula lalu meyakinkan ayahnya kalau Zhao perlu didukung lebih banyak resource untuk menemukan avatar Dan Ozai setuju Tapi dia memperingatkan Azula kalau Zuko lah yang menemukan avatar dan bertarung dengan hormat Bukannya menggunakan taktik manipulatif pengecut Abis itu Ozai mengerahkan para Yuyan Archer buat digunakan sama Zhao Dan Zhao juga dipromosikan dari komandan menjadi laksamana Back to Spirit World, tim avatar ketemu sama Heibai Roh hutan yang mengamuk karena rumahnya terbakar tadi Heibai menyerang Eng dan kawan-kawan dan membuat mereka menyimpang dari jalur yang seharusnya Tiba-tiba Katara dan Soka terbawa kembali ke memori mereka Dimana mereka terpaksa menghadapi kenyataan menyakitkan di memori mereka Katara terpaksa menghadapi kenyataan kalau ibunya meninggal saat mencoba melindunginya dari negara api Sementara Soka terpaksa menghadapi kenyataan kalau bapaknya ini kecewa sama dia Dan dia dianggap gak siap diberi tanggung jawab Sementara itu, Eng ketemu langsung dengan roh bernama Koh, si pencuri wajah Yang ternyata adalah dalang yang menjebak Katara, Soka dan penduduk desa yang hilang Eng lalu bisa melawan pengaruh Koh dan lolos dari kabut Fog of Lost Soul Dimana orang-orang dibelenggu dalam memori terburuk mereka dan jadi tempat berburu Koh Dan Eng akhirnya menemukan rohnya Gyatso yang tinggal di sebuah pondok batu Gyatso ngasih tahu Eng kalau Koh adalah roh pemangsa yang berbahaya dan bengis Koh udah berhadapan sama beberapa inkarnasi avatar sebelumnya Termasuk avatar Roku yang pernah mengalahkan Koh Eng memutuskan buat mengunjungi kuil Roku dan meminta bantuannya Dia juga berjanji ke Gyatso kalau mereka bakal ngobrol lagi ketika dia kembali So in the end, Eng pergi ke negara api sendirian buat pergi ke kuilnya Roku Dan berkomunikasi sama dia untuk meminta bagaimana caranya mengalahkan Koh Dan menyelamatkan teman-temannya di Spirit World Oke, kita masuk ke pembahasan detail dan easter eggs-nya Nah, episode 5 ini masih mengadaptasi dan menggabungkan elemen cerita dari banyak episode kartun Avatar The Last Airbender Terutama di episode 7 Winter Solstice Part 1 Spirit World saat Eng ini memasuki dunia roh Terus kisah kematian ibunya Katara dari book 3 The Southern Riders Dan episode 15 Bato of the Water Tribe Yang mengambil referensi hubungan masalah Lusoka dengan ayahnya dan Bato Plus Zuko yang menyewa Jun untuk memburu Eng Episode 5 ini berjudul Spirit Away Yang merupakan referensi jelas ke film anime klasik Studio Ghibli Gerapan Hayao Mizaki Dari tahun 2001 yang judulnya juga sama nih Spirit Away Di film itu juga menceritakan tentang seorang anak yang masuk ke dunia roh penuh dengan makhluk roh aneh dan menyeramkan Menariknya, menurut Brian Kunyetsko dan Michael Dante DiMartino Kreator kartun Avatar The Last Airbender Spirit Away adalah salah satu yang punya pengaruh dan inspirasi signifikan saat development kartunnya Episode ini dibuka dengan tim Avatar dikejar oleh sekelompok tentara negara api melalui hutan Sebelum akhirnya mereka melompat dari tebing dan dipick up sama apa Ini hampir mirip sama di episode Waterbending Scroll Dimana mereka jatuh dari air terjun dan berhasil ditangkap sama apa Sebelumnya kita juga ngeliat Katara melakukan sebuah trik serangan pakai Ice Disc atau Cakram S Buat melawan pasukan negara api Yang katanya terinspirasi dari serangan Earthbenders Nah jurus ini di episode sebelumnya kita lihat dipakai sama bumi waktu ngelawan Eng Next kita melihat jejak hutan yang hangus dibakar sama negara api Dimana ini dibakar hangus untuk membuka jalur transportasi negara api Ini adalah cerita dari book 1 episode 7 Bahkan Eng yang sedih sampai berlutut di hutan hangus ini juga adalah scene yang sama persis kayak di kartunnya Disini mau mau ngasih Katara sebuah biji pohon egg Yang dia gunakan buat menenangkan Eng kalau hutan ini nantinya bakal tumbuh kembali Ini juga dilakukan Katara waktu di kartunnya Waktu dia meyakinkan Eng dengan menunjukkan banyaknya biji egg yang tersebar di tanah Dan nantinya biji egg ini juga dipakai sama Eng buat menenangkan roh Heibai di kartunnya Sementara itu Sokka melihat seorang gadis kecil yang memegang boneka tanpa nama Dan Sokka menamai bonekanya Pipin Paddle of Psychopolis The Third Nah ini adalah easter eggs dari episode kelima kartunnya Itu adalah nama samaran yang dipakai sama Eng pas dia nyamar jadi kakek-kakek waktu mau masuk ke kota Omashu Sokka sendiri juga mencairkan suasana dengan menyebut namanya sebagai Sokka yang berirama dengan Oka Ini mereferensikan ke buku 2 episode 15 The Tales of Basingse Waktu Sokka basically melakukan lomba rap battle haiku ngelawan Madam Majmuling Dan dia menulis haiku tentang dirinya sendiri yang punya line yang mirip Eng dan kawan-kawan lalu ngikutin anak kecil ini kembali ke desanya Dimana roh hutan telah menculik orang-orang Ini adalah cerita yang sama dari kartunnya Desa ini bernama Senlin Village Dan hancurnya hutan tadi membuat roh Heibai ini marah Dan merubah dia menjadi monster yang menculik penduduk desa Senlin Heibai sendiri adalah roh pelindung dari hutan-hutan yang ada di kerajaan bumi Dia punya bentuk basic si ekor panda Tapi ketika dia marah dia bisa berubah jadi monster kadal dengan 6 kaki Eng dan kawan-kawan kemudian datang ke Shrin Atau patung pemujaan roh hutan Heibai Yang kita lihat juga ada di kartunnya Eng lanjut bermeditasi untuk memasuki Avatar State dan masuk ke dunia roh Tapi secara gak sengaja malah menarik spiritnya Sokka dan Katara untuk ikut ke dunia roh Ini disebabkan sama batas antar dunia fisik dan dunia roh ini melemah Karena hutannya dibakar Ditambah sama kekuatan Eng yang baru masuk ke dunia roh Ini sama sekali gak terjadi di kartunnya Kalau di kartun Eng pun juga gak bermeditasi atau emang berniat masuk ke dunia roh Karena dia pun awalnya gak tau harus ngapain buat mengembalikan penduduk desa dan ngelawan Heibai Tapi Eng akhirnya jatuh pingsan di depan patung Heibai Waktu dia mengejar Sokka yang ditangkep sama Heibai Dan tanpa dia sadari dia udah masuk ke dunia roh Moving on Zuko dan Uncle Iroh memasuki sebuah kedai atau bar di kerajaan bumi Dan menanyakan bartendernya tentang kabar penampakan pengendali air baru-baru ini Zuko cuma menanyakan soal pengendali air karena dia gak mau ada yang tau soal Avatar Tapi pengunjung bar yang lain malah udah tau soal Avatar Mereka juga menceritakan cerita yang pernah mereka dengar tentang petualangan Avatar Nah cerita yang mereka sebutin ini adalah easter eggs yang semuanya berasal dari beberapa episode di bukuan kartunnya Ada soal bajak laut terus ada pemandu canyon yang bilang Kalau Avatar menghalau laba-laba canyon dibantu dengan dua pengendali air Plus Avatar dan kawan-kawan yang menghentikan letusan gunung berapi Nah di episode 9 The Waterbending Scroll Tim Avatar dikejar sama bajak laut yang mau mengambil gulungan waterbendingnya Katara Di episode 11 The Great Defied ada klan Zhang dan Ganjin yang telah berseteru selama lebih dari 100 tahun Mereka terpaksa menyeberangi Great Canyon bersama-sama dalam perjalanan menuju Ba Sing Se dibantu sama seorang pemandu Tapi saat pemandunya terluka, Eng lah yang harus membantu mereka Katara dan Sokka masing-masing ini memihak ke salah satu dari dua klan itu Di sepanjang perjalanan mereka diburu oleh predator lokal yang besar dan berbahaya Yang disebut Canyon Crawlers yang adalah persilangan antara laba-laba dan buaya Terus di episode 14 The Fortune Teller Tim Avatar menyelamatkan sebuah desa dari lutusan gunung berapi Dan yang terakhir mereka merefer ke pertarungan dengan Raja Omashu di episode sebelumnya Dimana mereka melawan bumi So inilah referensi yang juga ngasih tau kita Kalau waktu udah berlalu sejak terakhir mereka dari Omashu Dan mereka juga menjalani petualangan yang sama kayak di kartunnya Walaupun cuma secara off-frame Di luar kedai, Zuko dan Iroh bertemu dengan bounty hunter bernama Jun Kalau di kartunnya, Jun diintroduce di episode 15 Lagi melacak buron yang jadi penumpang gelap di kapalnya Zuko Dan abis itu di-hire sama Zuko buat melacak avatar dengan aroma dari kalungnya Katara Jun adalah seorang bounty hunter yang berasal dari kerajaan bumi Jun melacak targetnya dengan bantuan dari partner hewannya, Naila Naila ini sebenarnya buta, tapi dia punya indera penciuman yang sangat tajam Itulah kenapa dia punya hidung bintang seperti tikus tanah Dia juga punya lidah berbisa yang bisa melumpuhkan targetnya Seperti yang ditunjukkan di episode ini Menariknya disini, Jun ngegodain si Uncle Iroh Semutana di kartunnya, malah Iroh yang suka modus dan ganjen sama si Jun Kita berpindah ke negara api Dimana ada tambahan cerita baru dengan interaksi antara Ozai dan Azula Disini Azula berusaha membujuk bapaknya Buat menambahkan sumber daya buat Zhao Supaya dia bisa menangkap avatar lebih cepat Ini dilakukan Azula buat makin menjelekan Zuko Dan walaupun Ozai setuju, Ozai bisa ngeliat maksudnya Azula Buat mendiskreditkan usaha kakaknya Dan dia langsung belain Zuko Ozai bilang kalau Zuko lah yang menemukan avatar Dengan kegigihan dan dedikasinya Bukan penjilat bermulut manis kayak Azula Ini sendiri adalah sisi baru dari Ozai yang gak ada nih di kartunnya Ozai versi kartun sama sekali gak ada respect dan honor lagi buat Zuko Dan selalu membanggakan dan mengandalkan Azula Tapi gestur Ozai ini bukan tanpa alasan Ini malah relate sama perkataan Azula sebelumnya Buat sirami benih yang paling menjanjikan Inilah yang dilakukan sama Ozai dengan caranya sendiri yang twisted Dia tahu hal apa yang bisa men-trigger Azula Buat makin termotivasi dan jadi lebih ganas Dan terbukti waktu Azula latihan Dia makin brutal dan gak kenal ampun Dan disini pertama kalinya kita detis sama api birunya Azula Yang menendakan kalau amarahnya ini makin intens Makanya apinya makin panas Karena secara fakta in real world Api berwarna biru emang dua kali lebih panas dari api biasa Nah ini adalah awal step evolusi Azula versi live action Buat menjadi karakter Azula yang kita kenal dengan api biru dari kartunnya Dan semua itu dipicu sama interaksi ayahnya di sekuens ini Dan menurut gue ini lumayan keren ya Tambahannya yang bisa nge-build karakter Azula nantinya Di akhir episode ini Komander Zhao akhirnya menerima rombongan Yuyan Archer Dan surat dari Raja Api Ozai yang mempromosikan dia sebagai laksamana Zhao Di scene sebelumnya Ozai menyuruh Azula buat suruh Kolonel Xinu Mengerahkan Yuyan Archernya ke Zhao Nah kalau di kartunnya Komander Zhao sendirilah yang meminta langsung ke Kolonel Xinu Buat menggunakan para pemanah Yuyan yang ada di bawah komandonya Buat membantunya menangkap Afatar Tapi permintaan Zhao ini ditolak Setelah itu Messenger Hawk mendatangi Zhao dan membawa surat yang mengasih tahu Kalau dia telah dipromosikan sebagai laksamana Ini menempatkan jawatan Zhao di atas Xinu Sehingga memungkinkan Zhao untuk mengambil alih para pemanahnya Dan mempekerjakan mereka untuk memburu Eng Yuyan Archer sendiri adalah sekelompok pemanah elit non-bender dari negara api yang sangat rampil Sebelumnya mereka berada di bawah komando Kolonel Xinu Dan biasanya menjaga benteng Puhwai Yuyan Archer ini biasanya digunakan untuk misi yang sangat tersembunyi Dan mengandalkan presisi dan akurasi Mereka adalah salah satu senjata rahasia dari negara api Oke lanjut ke petualangan Eng dan kawan-kawan di dunia roh Mereka ketemu burung hantu raksasa yang lagi bersantai di hutan Ini adalah roh pengetahuan yang bijaksana Wan Shitong Di kartunya Wan Shitong ini baru muncul di episode 10 book 2 Dimana tim avatar ini bersama dengan Profesor Zai Menemukan Wan Shitong di dalam perpustakaan roh di Gurun Siwong Dia adalah pengumpul ilmu pengetahuan dan penjaga dari perpustakaan roh itu Disini Sokka dan Katara gak bisa memahami omongan Wan Shitong Cuma Eng yang bisa mendengar suaranya Tapi kalau di kartunya mereka semua ini bisa mendengar Abis itu kita melihat roh Heibai dalam bentuk monsternya Dan terlihat identik dengan versi kartunya Dimana Eng dan Katara kemudian sadar Kalau mereka gak bisa melakukan pengendalian elemen di dunia roh Sama kayak yang terjadi sama Eng di kartunya Waktu dia pertama kali masuk ke dunia roh Disini Heibai juga bisa mengeluarkan sekumpulan kabut dan cahaya dari mulutnya Sementara kalau di kartunya dia cuma bisa mengeluarkan cahaya putih Setelah itu tim Avatar terpisah karena serangan Heibai Katara dan Sokka mendapatkan penglihatan soal masa lalu mereka Sebelumnya Wan Shitong udah memperingatkan mereka Kalau manusia akan menghadapi kenyataan yang tidak ingin mereka lihat di dunia roh ini Katara kembali ke momen serangan negara api yang membunuh ibunya Cerita ini sendiri baru diceritakan di book 3 episode 16 Dimana ibunya Katara dan Sokka meninggal ketika pengendali api bernama Yonra Datang untuk mencari pengendali air terakhir yaitu Katara Tapi ibunya mengaku kalau dialah pengendali airnya dan malah bikin dia dieksekusi seketika Kalau Sokka momen menyakitkannya adalah ketika koda ayahnya melihat Sokka Bukan sebagai kandidat yang ideal untuk pelindung atau pemimpin sukunya Dan di visionnya Sokka ini kita ngeliat cameo dari Bato Teman dekat ayahnya yang udah hampir seperti paman atau figur ayah lah buat si Katara dan Sokka Apalagi setelah ayah mereka ini pergi berperang Disini Bato membantu Sokka untuk lolos dari Ice Dodging Trials atau ujian menghindari es Kalau di kartunya ini adalah ritual peralihan bagi anggota muda suku air selatan Dan merupakan upacara seremonial untuk melatih kebijaksanaan, keberanian, dan kepercayaan Ketika seorang anggota suku mencapai usia 14 tahun Ayah mereka membawa mereka ke laut dengan perahu layar Si kandidat ditantang untuk mengambil alih dan mengarungi kapal dengan aman Melalui perairan berbahaya yang dipenuhi gunung es Tapi di kartunya Sokka gak pernah punya kesempatan buat melakukan upacara ini Karena ayahnya keburu meninggalkan suku air selatan buat berperang Ini sebelum Sokka mencapai usia yang disyaratkan So setelah tim Avatar ketemu sama Bato Dia meminta tim Avatar menyelesaikan upacara menghindari es versi sendiri Dengan Bato menggantikan Hakoda Dimana dia kemudian memberikan Sokka Mark of Wisdom Atau tanda kebijaksanaan di kepalanya Yang berbentuk mata ketiga Simbol ini juga dipake nih di series ini Masuk akal mengingat mata ketiga ini secara historis Merupakan simbol kebijaksanaan dan intuisi Anyway sebelum Sokka terjebak dalam penglihatan masa lalunya Dia sempat ketemu dan ngobrol sama roh rubah putih misterius berekor tiga Ini juga interaksi baru yang gak ada di kartunnya Rubah ini diisi suaranya sama amber mid thunder dan ada pita atau ikat rambut yang familiar di ekornya Rubah ini adalah Princess Yue dari suku air utara Yang nantinya bakal lebih jelas kita bahas lagi di episode lainnya Dimana Princess Yue ini muncul dan mengakui kalau dia adalah rubahnya Nah di dua memori Katara dan Sokka tadi Mereka sama-sama ketemu sama sosok berwajah putih dengan mata hitam yang creepy dan bikin jumpscare Ini adalah tampang ikonik dari roh bernama Koh Eng sendiri kemudian berhadapan langsung dengan Koh si pencuri wajah Nah berarti ini kalau filter atau tone warna scene yang ini jadi kuning disini Ini adalah referensi ke episode 20 kartunnya yang jadi debutnya Koh Dimana ini jadi tone warna spirit world waktu Eng ini mencari Koh Koh disebut sebagai salah satu roh paling kuno dan berpengetahuan di seluruh dunia roh Dia adalah entitas jahat dengan tubuh besar mirip kelabang dan tinggal di bawah pohon kuno di dunia roh Namanya mencerminkan kemampuannya untuk mencuri wajah makhluk lain yang mengekspresikan emosi dan menggunakannya sesuka hati dengan berkedip Tapi kayaknya aturan mencuri wajah karena ekspresi ini gak terlalu berlaku di episode kali ini atau di live action Disini shot dan dialog Koh sebagian besar juga sama persis dengan dialog dia di kartunnya line per line Disini dia mereveal kalau di kehidupan sebelumnya Avatar pernah mencoba membunuhnya setelah dia mencuri wajah dari orang tersayangnya Ini merifer ke cerita avatar kuruk yang kekasihnya diculik dan dicuri wajahnya sama Koh Sebelum melangsungkan upacara pernikahan mereka Ini dilakukan Koh sebagai hukuman buat kuruk yang sombong dan lalai menjalankan tugas sebagai avatar Wajah kekasihnya kuruk bernama Umi ini pun juga ditunjukkan di scene ini Bersama dengan muka babon yang ngetawain Eng mirip kayak di kartunnya Moving on kita dapat cerita baru yang bener-bener fresh disini Yaitu spiritnya Gyatso yang hidup di spirit world dan tinggal di sebuah pondok Ini kayaknya menggabungkan semua elemen cerita soal spirit world dari book 1 sampai 3 Bahkan diambil juga dari series avatar Korra Semuanya dimunculin sekaligus disini Nah scene-nya Eng ketemu Gyatso ini mirip kayak di series Legend of Korra Waktu Korra terjebak di spirit world dan ketemu sama rohnya Uncle Iroh yang juga tinggal di sebuah pondok Dan lagi mengadakan pesta minum teh sama berapa roh lainnya Dan satu lagi konsep yang diambil dari seriesnya Korra adalah Fog of Lost Souls Kabut dari jiwa-jiwa yang tersesat Pertama kali muncul di series Avatar Legend of Korra book 2 episode 13 Kabut ini adalah penjara bagi manusia yang ada di dunia roh Kabut ini dihuni oleh roh kabut yang bisa menginfeksi pikiran seseorang Dan secara bertahap membuat mereka gila dengan memenjarakan mereka dalam kenangan tergelap mereka Tapi kalau disini kayaknya kabutnya berasal dari mulutnya Heibai tadi Dan digunakan jadi ladang berburunya si Kok Disini Gyatso juga menyinggung soal Great Cycle Atau Siklus Reinkarnasi Para Pengendali Udara Dan Eng yang mempertanyakan kenapa dia gak naik ke tahap pencerahan berikutnya Atau Next Stage of Enlightenment Ini adalah lore baru yang diangkat dari kepercayaan Buddha Yaitu Empat Tingkat Kesucian atau Empat Tingkat Kemuliaan dalam Buddhisme Dimana ada empat tahap menuju kesucian dan pencerahan sempurna Disini Eng dan Gyatso juga sharing momen hangat Dimana Gyatso menunjukkan papan Paisho Dan bilang kalau itu adalah permainan terakhir mereka Ini merefer ke adegan di kartunnya Dimana mereka emang ditunjukin main ini sebelum Eng kabur dan tenggelam Gyatso kemudian nyurangin Eng juga dengan cara yang sama kayak di kartunnya Dimana dia pake airbending buat nutupin mukanya Eng dengan baju C sendiri Gyatso ngasih tau Eng kalau salah satu avatar yang pernah berhadapan sama Kok Adalah avatar Roku dari Negara Api Malah dia adalah satu-satunya yang berhasil mengalahkan Kok Ini membuat Eng harus melakukan perjalanan ke kuil avatar Roku di Negara Api Dan berharap Roku bisa membantunya buat menyelamatkan teman-temannya Yang jadi mangsa siap santap di sarangnya Kok Tapi sebelum Eng pergi kita dapet satu tambahan lagi yang bener-bener menyentuh Dimana Gyatso bilang ke Eng secara langsung Kalau semua yang terjadi kepada para pengendali udara itu bukan salahnya Eng Gyatso ngasih tau kalau Eng gak pergi dan mungkin ikut bertarung Dia juga akan terbunuh sama seperti yang lainnya Karena kenyataannya Eng belum siap dan belum menguasai apa-apa Outcome-nya gak akan berbeda Setelah itu Eng kembali ke dunia fisik dan mengeluarkan jurnal Zuko yang berisi informasi tentang avatar Roku Di jurnalnya Zuko ini ilustrasinya Roku persis mirip dengan gambaran dia dari kartunnya Buku ini juga jadi tambahan penting di cerita live actionnya ini Karena ini adalah informasi datar yang diketahui Eng tentang para avatar yang gak ada di kartunnya Episode ini ditutup dengan Eng yang sekarang pergi ke negara api mencari kuil Roku untuk berbicara dengannya Dengan cara yang sama waktu dia berkomunikasi sama Kyoshi di episode 2 Nah ini jelas beda banget sama di kartunnya Kalau di kartunnya Eng yang masih dalam wujud roh dijemput sama Feng Naga tunggangannya Roku yang datang untuk menjemput Eng bertemu dengan Roku Feng membawa Eng ke kuil pulau berbentuk bulan sabit alias Crescent Island Pulau tempat tinggalnya avatar Roku Eng mengetahui kalau avatar Roku mau berbicara dengannya tentang komet Sozin Dan satu-satunya saat mereka bisa ngobrol adalah selama titik balik matahari musim dingin So baru itulah Eng dan kawan-kawan pergi ke Crescent Island So itu dia semua yang bisa kita breakdown dari episode kali ini Dan karena ini serisnya bagus banget, menarik banget Kita bakal terus bahas season pertama ini per episode So video berikutnya kita bakal bahas episode ke enamnya Make sure kalian subscribe biar gak ketinggalan konten-konten seperti ini So kalau ada hal yang gue lewatkan atau kalian punya teori atau bahasan sendiri Boleh ditulis di kolom komentar biar kita diskusi bareng-bareng ya guys And thank you udah nonton video ini Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk ketukungan kalian yang bernyala ini Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten disana Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini See you on the next video Gue Rian, until next time Keep exploring the multiverse Sub indo by broth3rmax